Halo semua, kita akan membahas buku Pendamping Temati Terpadu Bidang Studi Bahasa Indonesia untuk SDMI kelas 6, buku Narbin Erlangga. Mari kita buka buku halaman 156 di tema 8 KD 3.8 Latihan Penilaian Harian Subtema 2A, mulai dari bagian A, pilih jawaban yang terakhir. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal A nomor 1-3. Musim Dingin di Hokkaido Hokkaido, Jepang menjadi destinasi yang diminati masyarakat ketika musim dingin. Keindahan pemandangan pegunungan yang tertutup salju menjadi nilai tambah destinasi tersebut. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menikmati musim dingin di Hokkaido adalah bermain ski. Tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak berusia lebih dari 4 tahun juga dapat mengikuti sekolah ski dengan didampingi instruktur berpengalaman. Selain itu ada 196 kamar tersedia dengan pemandangan alam yang diselimuti salju. Kita juga dapat menikmati tradisi setempat dengan adanya klasitas futon kasur di atas tatami bergaya Jepang. Kita lihat pertanyaan di halaman berikut nomor 1 teks tersebut menceritakan tentang D menikmati musim dingin di Hokkaido. Nomor 2 pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah yang D main ski di Hokkaido menjadi menarik karena dapat menikmati pemandangan gunung yang tertutupi salju. Nomor 3 gagasan pokok teks tersebut yaitu yang A Hokkaido sebagai tempat destinasi bersalju yang dimenati masyarakat. Nomor 4 berikut yang bukan merupakan cara menyusun ringkasan yaitu yang C menyalin keseluruhan isi teks. Nomor 5 makna kata destinasi adalah H tempat tujuan. Nah sekarang kita lanjut ke bagian 2 isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 6 kalimat utama terdapat di titik-titik atau titik-titik paragraf dan disajikan dalam bentuk kalimat utuh. Jawabannya adalah terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nomor 7 inti permasalahan dari teks non-fiksi disebut kalimat utama. Nomor 8 mencatat peristiwa dari teks non-fiksi dapat dilakukan dengan membuat peta pikiran. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai 10. Judulnya Puncak Tertinggi Pegunungan Jaya Wijaya. Puncak Jaya adalah puncak tertinggi dari Pegunungan Jaya Wijaya sekaligus titik tertinggi di wilayah Indonesia. Puncak Jaya berada di ketinggian 4884 meter dari permukaan laut. Puncak Jaya menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang ditutupi salju abadi. Namun, kini hanya 20% wilayah yang masih tertutup salju akibat pemanasan global. Pegunungan Jaya Wijaya terbentang dari bagian leher Pulau Papua sampai ke bagian ekor di Papua Nugini. Pegunungan Jaya Wijaya kaya akan mineral ekonomis berupa emas dan tembaga. Di Asia, Puncak Jaya berada di posisi kedua setelah Gunung Hakkakabu. Raji di Myanmar dengan ketinggian sekitar 5.881 meter di atas permukaan laut. Meskipun tidak terdapat Glekser di Puncak Jaya atau dikenal pula sebagai Gunung Karstens, Glekser terdapat di lehernya. Glekser tersebut merupakan satu-satunya Glekser tropis yang ada di Indonesia. Ya, kita lanjut nomor 9, kalimat utama paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Nomor 10, nama lain Puncak Jaya adalah Gunung Karstens. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Kerjakan soal berikut. Nomor 11, apa yang dimaksud kalimat utama dan kalimat penjelas? Jelaskan jawabannya. Jadi, kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf ataupun teks. Kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung kalimat penjelas. Kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf dan disajikan dalam bentuk kalimat utuh. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan ataupun ringkasan ataupun rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalimat penjelas biasanya bersifat khusus dan menjelaskan secara rinci mengenai topik yang diberikan. Kita lanjut ke nomor 12, tuliskan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi informasi teks melalui peta pikiran. Yang pertama, membaca teks dengan zat sama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam X. Dan yang ketiga, temukan informasi dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Kemudian yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari informasi teks. Sekarang, bacalah teks berikut untuk menjelaskan soal nomor 13 sampai 15, judulnya Kondisi Geografis Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, matahari akan bersinar sepanjang hari. Sedangkan pada musim hujan, curah hujan dan kelembapan udara tinggi. Jangka waktu musim kemarau dan musim hujan umumnya hampir sama, yaitu 6 bulan. Namun, pemanasan global membuat musim jadi tidak menentu atau tidak sesuai perkiraan. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Secara garis besar, persebaran hutan hujan tropis di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kawasan utama. Setiap kawasan memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Kawasan barat mencakup Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Sebagian besar kawasan ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada kawasan hutan di Kalimantan. Kawasan tengah atau kawasan peralihan merupakan kawasan pencampuran antara wilayah barat dan wilayah timur. Sebagian jenis flora dan fauna yang terdapat di kawasan ini adalah jenis endemik. Sementara itu, kawasan timur mencakup ke Pulau Maluku hingga Papua. Nah, flora dan fauna yang terdapat di kawasan ini merupakan persebaran dari kawasan Australia. Lanjut pertanyaan nomor tiga belas. Mengapa flora dan fauna di Indonesia bisa beragam? Jawabannya karena Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Secara garis besar, persebaran hutan hujan tropis di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kawasan utama. Dan setiap kawasan memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut empat belas. Tulislah gagasan pokok dari teks di atas. Kita akan jabarkan masing-masing paragraf. Nah, kita mulai dari paragraf pertama. Gagasan pokoknya yaitu iklim dan musim di Indonesia. Untuk paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu hutan hujan tropis di Indonesia dibagi menjadi tiga kawasan utama. Sedangkan untuk paragraf tiga, yaitu flora dan fauna di kawasan tengah dan timur. Nah, kita lanjut nomor 15. Buatlah ringkasan dari teks di atas. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan persebarannya dibagi menjadi tiga kawasan utama. Kawasan barat mencakup pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Jawa. Sementara kawasan tengah merupakan kawasan pencampuran antara wilayah barat dan timur. Sebagian jenis flora dan fauna di kawasan ini adalah jenis endemik. Sementara kawasan timur mencakup kepulauan Maluku hingga Papua, flora dan fauna di kawasan ini adalah persebaran dari kawasan Australia. Nah, demikian video pembahasan terakhir ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.